Oke selamat datang kembali di channelnya Badat Gerek Ready lagi 1 unit bodyset yang best seller juga di tahun 2021 Ini habisnya Rp18.700.000 Untuk Rp18.700.000 itu dapatnya apa aja pokoknya ikuti video ini terus sampai selesai Terima kasih telah menonton Ini paket Rp18.700.000 ini dapatnya apa aja ini dari shock dapat ninja original Bottomnya di chrome khasnya gold untuk segitiga atas bawahnya pakai ninja RR Atasnya PNP Resersi BR di karbon seperti ini untuk looknya Terus video dapat dari koswa RX1N import Di PNP kan sama bracketnya Ini PNP di segitiga atas ninja RR ini tapi untuk bracket kuncinya dipotong Terus untuk setangnya dapat helibar yang replikanya Daytona Low itu Yang stabilizer kecil dari holder kanan pakai KSR import kirinya pakai dari Ninja RR original Disetkan sama hand grip KC original juga Kanan kiri Terus masternya pakai dari RCB oval kanan kiri Turun ke lampu day maker Lampu day maker ini dapat yang fog 16 titik 5,75 inch Disetkan sama batok L2J di ripen warna putih ini Untuk bracket lampunya sendiri pakai helibar yang tipe cincin Ini disetkan sama sen yang palu dari helibar juga Selang remnya selang rem pakai dari TDR panjang 92 cm itu Terus disetkan sama kaliper dari RCB Set sama bracketnya PNP di diameter 320 PNP ke shock ninja RR ini Disetkan sendiri pakai dari KTC Yang floating itu trombolnya pakai Mega Pro original kita ripen warna silver Untuk velgnya pakai dari TDR warna hitam ukuran 160 ring 17 untuk yang depan Di balut pakai bahan FDS spot MP96 ukuran 90 per 80 Untuk sparkboard depan pakai dari Ninja RR non original di ripen warna putih ini Bracket plat nomornya pakai yang chrome PNP di shock ninja RR juga Mundur ke tankinya ya Tankinya ini kemarin pakai original juga Kita repair terus catnya juga di ripen warna putih Untuk strippingnya ini pakai yang transparan Cuma kita tutup pakai clear Terus tutupnya atas juga original Tutup dalamnya sama kuncinya yang nggak original Emblemnya juga original Disetkan sama kran dari T-Rap import Joknya pakai yang model original gini Platnya plastik Turun ke bawah Tutup akinya ini pakai lokal Sama emblemnya lokal juga Di ripen warna putih Disetkan sama stripping yang transparan ini Geser ke belakang Untuk bagelnya pakai original Chrome juga masih original Nggak ada yang diubah Masih bawaan originalnya Sparkboard Dapat yang original juga Chrome masih bawaan original Cuma ada minusnya sedikit Ada Kayak chrome retak di bagian belakangnya Disetkan sama sparkboard Tengahnya itu pakai original juga Kita ripen yang model kulit jeruk hitam Terus pindah ke stop lamp belakang Stop lamp belakang pakai yang model original Tapi ini lokal ya Disetkan sama tatakannya itu Original dari GL100 kita ripen warna hitam Set sama sen yang kotak dari helibar Sama seperti yang depan sama Maju ke manisan-manisan rangka ya Seperti beniknya itu pakai yang besi biasa Chrome itu Pindah ke shock Shocknya pakai ukuran 320 Dari kitako Ini kliknya juga fungsi Terus First step First step pakai dari CB650 Yang import Set sama bracketnya Yang besi plat itu Kunci jognya Ini pakai Lokal juga Tapi Fungsi ya Untuk GL100 ini PRnya di jog sih Eh di kunci sih Di kunci itu dari ketiganya Anak kuncinya beda-beda semua Jadi Agak ribet ya Barangkali besok ada Distributor yang mau ngelarin Kunci GL100 Jadi satu anak kunci Barangkali Terus geser ke Arem ya Arem pakai Originalnya KC Kita PNP kan di GL100 ini Geser ke Standar tengah Standar tengah Pakai dari Scorpio Original Kita PNP kan Set sama Azoya Goik Sama pedal kristal Chrome Duduan Pairnya Kita pindah yang sebelah kiri Sama Pair di pedal remnya Kita pakai smash original Untuk standarnya sendiri Kita chrome ulang juga Sekalian sama Pangkon mesinnya Pakai original Kita chrome ulang juga Sudah Pindah ke Roda belakang ya Roda pakai Trommel dari Eric King Original Set sama tutupnya Baring-baring Kampasnya juga Terus Napgirnya Pakai Eric King Bosing-bosing Kanan-kiri Kita pakai Dural ya Depan-belakang sama Pakai Dural Terus Stick rimnya Pakai dari Stainless Set sama Stain hubnya Terus Di aplikasikan Sama Velg TDR Ring 17 Ukuran 185 Untuk yang belakang Bannya sama Sama ya Ukuran 90 Per 80 Dari FDR Spot MP96 Untuk Lakson Pakai dari Helibar Yang bakpau Replikanya GL100 Dari rangkanya Sendiri Ini Original Juga Kemarin Kita Pasang Manisan Manisan Sama Untuk Di itu ya Ring Di mesinnya Itu kita Buatkan Custom Sendiri Sama Direpen Warna Hitam Sudah Untuk Spek-spek Rangkanya Kurang lebih Seperti ini Untuk Harganya Kenapa Kok bisa Mahal Kok bisa Sampai 18 Juta Lebih Pasti Orang Awam Tanyanya Seperti itu Mas Kok Harganya Bisa Sampai 18 Juta Apanya Yang Mahal Dari Barang-barangnya Sendiri Kan Ini Juga Sudah Lumayan Mahal Seperti Sok Depannya Tapi Kalau Untuk Orang Yang Awam Pasti Nganggepnya Wah Barang-barangnya Cuma Itu Aja Kok bisa Mahal Kan Dia Nggak Ngetung Dari Perintil Perintilannya Seperti Baut-baut Terus Seperti Tambahan-tambahan Kayak Bosing Bering Dan Lain-lain Itu kan Kadang Orang Lihatnya Cuma Yang Inti-inti Dari Sok Ninja Paling Harganya Cuma 3 Juta Nah Kayak Gitu Dari Rangkanya Sendiri Kan Sekarang Juga Harga Udah Naik Apalagi Bahannya Ori Sekarang Lebih Susah Dari Tenggenya Aja Sekarang Cari Yang Ori Pasti Dapatnya Bahan Belum Lagi Biaya Repairnya Belum Lagi Biaya Untuk Repair Warna Putih Ini Full Termasuk Karbon-karbon Itu Kadang Orang Awam Gak Gak Tau Masalah Itu Jadi Kalau Yang Mau Bangun Langkah Lebih Baiknya Untuk Tau-tau Barangnya Lebih Dahulu Biar Gak Kaget Untuk Harganya Jadi Nanti Searching Searching Sekarang Udah Banyak Kok Yang Jual Barang-barang Seperti Shock Ninja Di Shopee Udah Ada Semua Coba Nanti Dihitung Dulu Kok Bisa Mahal Itu Barangnya Apa Aja Jadi Untuk Biayanya Ini Sendiri Kita Tidak Barang-barang yang diaplikasikan Di CB atau di GX100 itu Apa tau yang bikin mahal Ya mungkin cukup sekian dulu video kali ini Ini nanti mau lanjut dikirim Pakai Baraka Ini dikirim ke Jawa Timur Untuk estimasi motor ini sendiri Kemarin sekitar 4 bulanan ya Soalnya gak ada mesinnya Jadi untuk proses pengerjaannya bisa lebih cepat Oke sekian dulu video kali ini Bila ada kurangnya dan salah kata Mohon maaf yang sebesar-besarnya Yang baru bergabung Jangan lupa di subscribe channelnya Badas Gerek Yang udah bergabung Jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya Oke sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati